Intro Lonjakan kasus positif COVID-19 di Indonesia membuat kebutuhan akan obat yang digunakan dalam terapi penyembuhan pasien juga ikut naik. Untuk menghindari melambungnya harga obat yang dapat merugikan banyak pihak khususnya pasien, Kementerian Kesehatan mengatur harga eceran tertinggi atau HET, 11 jenis obat yang kerap digunakan dalam penyembuhan pasien COVID-19 dalam masa pandemi. Harga eceran tertinggi atau HET ini merupakan harga jual tertinggi obat di apotek, instalasi farmasi, rumah sakit, klinik, dan vaskes yang berlaku di seluruh Indonesia. Dalam surat keputusan Menteri Kesehatan, obat antivirus Favipiravir 200 mg dijual seharga Rp22.500 per tablet. Remdesivir dalam bentuk injeksi dijual maksimal Rp510.000 per vial. Obat Ivermectin 12 mg yang sempat ramai diperbincangkan belakangan ini juga diatur harga jualnya sebesar Rp7.500 per tablet. Sementara obat antibiotik Azitromisin 500 mg harga eceran tertinggi Rp1.700 per tablet. Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia atau YLKI menyambut baik keputusan Menkes yang mengatur harga eceran tertinggi sebelas jenis obat COVID-19. Tetapi YLKI meminta pengawasannya harus benar agar tidak semata-mata menjadi ketetapan tertulis. Pengawasannya harus ditingkatkan. Jangan sampai pemerintah membuat kebijakan HET tapi kemudian tidak ada pengawasan, tidak ada sanksi sehingga kebijakan HET hanya menjadi macan kertas, macan kompong. Ini yang saya kira tidak boleh terjadi karena kemudian korbannya adalah konsumen. Polri juga meminta masyarakat tidak menimbun atau melipatgandakan harga obat rapi penyembuhan COVID-19. Jika terjadi penyelewengan, pihak kepolisian akan bertindak tegas. Bila terjadi hal-hal yang diperkirakan seperti apa yang disampaikan oleh Bapak Menko tadi menjual dengan harga yang lebih mahal kemudian sengaja menimbun sampai menimbulkan keselamatan masyarakat yang terganggu akan kita lakukan penegakan hukum dan pihak kejaksaan menyatakan siap untuk mendukung apapun langkah yang dilaksanakan oleh Polri dalam mensukseskan PPKM darurat yang sedang digelar. Berdasarkan Undang-Undang Perlindungan Konsumen No. 8 tahun 1999, pelaku usaha yang melanggar ketentuan di pidana penjara, paling lama 5 tahun atau denda maksimal 2 miliar rupiah. Kementerian Kesehatan juga meminta masyarakat ikut memantau penjualan obat saat PPKM darurat ini. Jika ditemukan obat yang dijual melewati patokan HET masyarakat, bisa melaporkan ke pihak yang berwajib.